Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel Mekoncai seperti biasa saya mau tutorial lagi ya tentang pembuatan catok piring ini versinya dari bahan banyak buat ya sekarang saya mau bikin dari bahan ini ya abadu fernia ikut itu selanjutnya ini kita potong dulu ini kan yang dipakai bagian gelung dulu nih yang yang sudah melengkung ya lumayan ya kita potong di presisi lagi ya jadi saya gunakan bagian gelung ini teman-teman jadi udah melengkung ya tinggal nanti nggak sangat kita potong bagi dua seperti ini sudah saya pecahkan ya sangat keras sekali ya kalau untuk dari bahan perini sudah teruji teman untuk ke untuk kebajaannya juga kontur basinya ini sangat kuat sekali ya juga sering digunakan untuk bahan pedang atau golok dan sebagainya ya nanti kita seperti ini teman-teman membuatnya ya saya jadi maksudnya ini untuk bahan tetap miring semuanya ini semuanya dari bahan per ya udah saya dapat untuk pesanan semuanya udah dapat lima saya untuk mata pisaunya empat-empat ini yang ini untuk atau cembungan semuanya dari bahan eh ini apa tuh R ya Hai nah ini sudah dapat eh gila bisanya satu ya udah saya potong ini untuk catap miring mungkin kita potong lagi yang ini sudah dapat ya untuk bahan catap miringnya seperti ini ya tapi sama ya hasilnya seperti ini jadi untuk bahan dasar semuanya seperti ini tuh jadi dari bahan per bisa ya jadi buat catap miring ini terlalu saya potong ya tadi seperti ini ya seperti biasa ya ini kita bentukkan ini untuk ini Hai nah ini sudah saya buat untuk mata pisaunya ini untuk catap semuanya teman-teman Nah kita kelas di sini ya tuh buat ya rasanya juga banyak ya jadi dia tuh bisa kokoh ya untuk sebuah catap semuanya seperti ini nah kemudian ini untuk mata catap miring teman-teman ya udah saya buat pula seperti ini ya ya ngelas sini jadi catap miring seperti ini ya Nah seperti biasa teman-teman ngelasnya hanya dicantum aja dulu ya Hai 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 setelah langkah awal pengelasan ini baru satu kali udah lumayan presisi ya tinggal finishing 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 elasan juga presisikannya supaya lebih pasnya cepet-cepatnya tuh kalau untuk kelas tadi ini teman-teman kelihatan karena takut kenal cepat yang enak ini bisa kita jalan-jalan lain untuk lahan pisau sini ya teman-teman ini saya tutup karena takut terkena cipratan elasan ya jadi saya tutup gunakan eseng seperti ini ya baru kita lelaskan nah bagian-bagian dalam ya setelah hak selesai pengelasan ini tinggal ke acara pembajaan teman-teman saya selalu membuat catup teman-teman ini karena saya banyak yang pesan teman-teman ya dari saya konten ini ya mudah-mudahan teman-teman pun juga terkari dengan video saya ini juga pengen mempunyai catok seperti ini ya kalau bisa silakan buat kalau misalnya anda suka dengan catok buatan saya silakan kalau mau pesan ini banyak yang saya nanti lanjut membuat catok miring juga ini catok jembungnya ya ukuran sedang ya teman-teman panjangnya ini sampai 34 cm yang berbeda disini sampai ke pengetesan nanti ya tinggal ngasih ruang ini udah selesai untuk pengelasannya saya kita pes ketajaman ya bisa nggak ya coba kita lihat sini nih pohon belimbing ya udah kering ya semua teman-teman tuh mantap ya tuh oh 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 tangguh sekali ya teman-teman tuh habis ya semua tuh habis nih tuh ini pohon belimbing ya keras tuh sampai habis nih coba yang ini terlihat biar susah kita potong langsung aja eh susah nih pegangnya tangannya kita setelah selesai untuk penghasian ya catok piringnya ya ini saya udah mendapatkan ke tiga ya tiga tetap jadinya satu-satok cembung ya udah hampir panjang ini sudah lapih tuh ini satu piringnya teman-teman tuh udah tinggal di asah ya masih belum belum benar ini tetap piring juga nih ikuti terus teman-teman sampai ke pengetesan ya ini soalnya ini saya buat ini hampir tiga ya ternyata saya mau bikin 7 biji ya Allah masih ada bahan di sana tentu juga cuman mungkin ada lumayan repot juga ya pembuatannya karena ini banyak ikuti terus makan videonya sampai akhir ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami silahkan subscribe dan komen untuk channel med bonsai gitu mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya tentang pembuatan catok miring dan catok cembung terus terutama peralatan bonsai gitu ya atau gunting pohon atau gunting ini apa tuh gunting catok bonsai seperti itu ya teman-teman gitu terus asal saya pengasahan juga saya buat ini catok cembungnya ada tetap cembung eh dua ya catok miringnya dua teman-temannya selesai ini ya sebuahnya ini baru selesai karena pembuatan yang miringnya nih reda lumayan susah ya ya teman-teman ini catok miringnya ya terus saya catok cembungnya sudah selesai tinggal catok miring ini dengan catok miringnya sudah lumayan tajam ya belum belum pas banget ikuti terus teman-teman bedanya ya jangan simpan semuanya ya nah ini tes ketajaman ya ini belum belum tajam sekalinya teman-teman ini untuk catoknya ini ayo keras ya setelah selesai untuk ke pengasahan juga pengelasannya teman kita tes ke percobaan ketajaman ya ini untuk catok miringnya teman kita lihat ya udah selesai ya jadi tadi ada sambilan dari bahan ini percobaan dibuat ya ini perangkatnya pun banyak sekali ya kalau untuk membuat gini aja teman-teman pernah ada finishing dan ada sebagainya ini pohon kering-kering-kering ya tuh kita jam sekali ya tuh tuh ini pokoknya pohon siapapun kena ya ini pohon belimbing kering ya tuh kita tes yang satu lagi ini ini masih sama catok miring ya tuh ajam sekali ini untuk para pembunsa hingga para tukang kebun atau taman ya bisa ya ini untuk potong ranting ya seperti ini ya jadi kita punya cabang ranting potong seperti ini nih kegunaan catok miring itu seperti ini jadi ada di dalam contohnya ini ada cabang seperti ini dipotong pakai catok miring kalau pakai ini kan susah ya kalau pakai catok cembung nih kita lihat tuh enggak enggak kena kalau catok cembung mungkin untuk daerah sini doang seperti ini merapihkan petas potongan seperti ini aku nah ini catok cembung kegunanya seperti ini nah untuk menghaluskan derasinya gas pot patahan ini untuk catok miring ajamnya kita lihat nih agak besar ya cabangnya Hai sama ya banget untuk juga ya dikuat banget yang ini sama makin tajam aja dia ngerti yang tajam banget ada yang bodoh ya ini segitu aja teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat semuanya juga bagi para penikmat bonsai jangan lupa ya kita tetap perkaryaan selalu tetap semangat kita lihat di catok miring di catok cembungnya tuh tajaman catok cembung sama ya ini ini pohon belimbing kering banget jatuh ring apalagi kalau yang basah kita lihat nih pohon kopi ceritanya nah pohon kopi sudah ini petut orang semua tahu keras ya nah samanya tuh ini yang besar semuanya nah semua ya ini kokoh banget ya kekuatannya ya kekuatannya sangat kuat habis semuanya ya jangan takut patah ya karena udah saya desain sekuat mungkin pengelasannya juga untuk ketajamannya pun udah saya bener-bener saya uji ya gitu aja teman-teman semoga video ini yang bermanfaat bagi semuanya wassalam